Antonio Banderas menambah daftar selebritas yang terjangkit COVID-19. Di Amerika Serikat, penambahan kasus baru perharinya mencapai 40 ribu kasus. Lewat pernyataan tertulisnya aktor asal Spanyol yang lama melalang buwana di industri perfilman Hollywood, Antonio Banderas, mengumumkan dirinya terinfeksi COVID-19. Banderas didiagnosa COVID-19 di saat ulang tahun dirinya ke-60 10 Agustus kemarin. Ia pun terpaksa menunda pesta perayaan ulang tahunnya karena harus isolasi mandiri. Di Amerika Serikat, kasus COVID-19 menginfeksi begitu masif. Kendati demikian, sebagian warganya tetap apatis menyikapi penyebaran virus ini, berkerumun tanpa mengenakan masker. Di pantai Newport, California, sebuah pagelaran tetap diadakan di tengah jumlah kasus COVID-19 yang telah menyentuh angka 5 juta. 163 ribu orang meninggal dunia. Amerika Serikat menjadi negara dengan kasus tertinggi di dunia. Di New Zealand, baru saja pemerintahnya mengumumkan negaranya bebas COVID-19 selama 100 hari. Empat kasus baru kembali ditemukan di wilayah Auckland. Keempat orang ini diketahui baru saja berlibur keroto ruah. Pasca penemuan kasus baru ini, perjalanan keluar kawasan Auckland ditutup. Pasca penemuan kaus Siu Portavan ada daer. Prispa Sachs kembali ditemukan di wilayah untuk her. 수�ersi mereka buat perjalanan anderes perора. Masamu pota Musical-19 дан busis ba symptoms match superior ber ABB. Pasca penemuan bakar yang Ul ihrem rendah haram uki. Perjalanan keluar nahi keempat.